Alkitab berkata, jikalau engkau di dalam aku, jadi saudara harus menyadari. Kalau Tuhan roh kudus diutus untuk saudara dan saya tinggal di dalam diri saudara, saudara harus tahu, harus saudara hargai karena dia tamumu, kamu ini baik Allah, dia ada di situ, kau harus menghargai dia sebagai Tuhanmu, Tuhan rumahmu. Jangan kamu yang punya Tuhan jadi Tuhan, dia tamumu, salah. Makanya ada seorang hamba Tuhan, dia mengatakan, Tuhan engkau sudah berkati aku, sekarang aku beli rumah dua tingkat yang bagus, aku akan kasih kamar engkau Tuhan, yang nomor satu, Tuhan Yesusnya rendah hati, aku mau kasih kamar di mana, itu loh Tuhan di loteng, yang paling bagus, paling besar, Tuhan tidak satu. Setelah itu, pagi-pagi ada malam-malam ada setan, saudara. Buka, setan gede, dia tutup. Dalam nama Yesus, Tuhan, setan, Tuhan, setan, wah dia ribut, pintunya buruk. Akhirnya dia menang, terus dia lapor sama Tuhan, Tuhan, engkau gak mau nolong, oh aku sudah tereak-tereak, aku gak denger tuh, kalau aku di atas, mau taruh atas sih. Oh, rumahmu sana gak? Oh, itu lotengnya udah sana, udah denger aku. Oh ya, kalau gitu lain kali, di sini aja lah Tuhan, di bawah, pindah deh. Tuhan ini dipindah di pinggir, di kamar belak-bawah. Setan ini datang lagi, dong. Wah, Tuhan, Tuhan, ini bagaimana ini, tolongin dong, tolongin dong. Dia bilang, ada apa? Ini loh setan ini. Wah, sudah menang. Terus dia bilang, kenapa sih Tuhan? Setan itu kok? Ganggu terus. Nah, iya. Kenapa? Nah, karena aku ini gak jadi ke tamu. Aku ya gak bisa tuh, bukai dia, terus ngusir dia. Kenapa? Nah, yang punya kuasa kamu. Nah, terus bagaimana Tuhan? Nah, rumah ini mau kasih ke aku. Aku yang jadi tuan rumah. Aku yang berkuasa. Nah, ada bel, mau sok tamu. Ini yang bukai atau yang punya rumah? Yang punya rumah. Jadi, nanti dia ada bel, ada setan. Aku yang bukai. Bukan kue. Oh, iya wes Tuhan. Tak kasih ke kamu lah. Nah, sekarang engkau tuan rumah, kamu milih di mana? Oh, aku milih yang sederhana saja. Aku tinggal di depan supaya dia ada yang ngebel, cepat tak buka. Setan ini datang lagi, saudara. Yang lebih gede. Buka. Dia mau bukai. Ingat deh. Oh, aku kan bukan yang milih. Milihnya kan Tuhan Yesus. Biarin dan. Dia ingin tepil. Tuhan, itu kan milihmu. Ya, aku itu. Bukai sama Tuhan Yesus. Klek. Setan ini bilang, loh, kok kamu Yesus? Loh, ini milihku kok. Oh, ya sudah. Sudara ini milih siapa? Oh, dia ngomong pinter. Milih Tuhan. Tapi milih Tuhan, ada apa-apa harusnya Tuhan. Kamu tanya dia, betul? Tapi kamu kalau melakukan apa-apa, kepingin apa-apa, banyak dia, enggak? Hah? Jadi, tandanya kamu masih milih kamu sendiri, enggak? Nah, ya itu makanya sembahyang yang setengah mati. Kalau saya sekarang enggak pernah minta. Orang doa, itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama, orang bertobat, Tuhan berkata apa? Mintalah, maka akan diberi. Itu orang-orang yang baru kenal sama dia. Tapi kalau saudara sudah bergaul erat, saudara ini calon penganten perempuan, Tuhan, engkau ini pacaran. Lalu saling mengasihi. Nah, Al kita berkata, jika lo engkau mengasihi aku, maka kamu akan melakukan perintah-perintahku dan firmanku. Betul? Nah, kalau saudara melakukan firman Tuhan, itu tandanya saudara mengasihi Tuhan. Nah, kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kamu, enggak? Ya? Nah, contohnya. Kalau seorang, dua orang ini saling mengasihi, perlu minta apa enggak? Nah, enggak. Tapi perlu apa? Menghimbau. Loh, contohnya gini. Saya jalan-jalan sama kekasih saya, calon istri saya. Saya ngasihi dia, dia ngasihi saya. Betul? Terus dia lihat-lihat. Lihat barang, dia bilang gini, bagus ya yang ya. Saya ngerti enggak kalau dia kepingin? Kalau saya mengasihi dia, tak beliin atau diem aja pura-pura, enggak tahu. Sampai dia bilang, yang minta ini yang gitu. Enggak tahu? Enggak. Saudara, sementara ini, kalau sembahyang itu masih minta-minta atau menghimbau. Ini, ini, saya sampai sekarang sudah lama ini, enggak pernah minta, saudara. Enggak pernah. Makanya pada waktu saya lihat pameran mobil Galen, mobil baru itu, baru Februari yang lalu ini, saya lihat, wih, bagus ya kayak gini. Mobilnya, mobilnya persegi kayak Viper punya itu. Cessing, berubah-berubah itu. Aku bilang, Tuhan ini bagus, Tuhan. Aku enggak minta. Saya cuma bilang, Tuhan ini bagus ya, Tuhan. Kalau ngasihi kayak gini loh, Tuhan. Api. Ini api, Tuhan. Aku enggak minta tahu, mobilku masih bagus. Aku minta kan, nanti seraka. Kalau saya minta, itu sama, seraka. Saya enggak minta. Mobilku masih bagus. Tapi aku cuma ngomong, menghimbau. Ini bagus, Tuhan. Eh, Tuhan ini ngomong apa? Nanti tak kasih. Seminggu kemudian, saya diberi. Saya dapat mobil baru. Hidup kekristenan. Tuhan ini ngomong apa? Itu saudara harus menggenapi apanya. Jikalau engkau di dalam aku, dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja. Kamu beri. Apa yang saya katakan ini adalah digenapi caranya, dan hasilnya adalah di dalam Yohanes 15, ayat yang ke-16. Ini. Ini kuncinya di sini, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi, dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Supaya, apa yang kamu minta kepada Bapak, dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi, kalau saudara melakukan firman Tuhan, engkau di firman Tuhan, di dalam kamu, maka engkau akan berbuah. Dan buahmu itu tetap. Buah yang tetap ini apa? Buah-buah roh. Damai, sukacita, sabaran, sejahtera, sabar, rendah hati, kemurahan, ini itu yang, buah itu yang tetap, saudara. Nah, buah itu, bukan perubahan watak, tapi penciptaan watak yang baru. Watakmu yang lama, dikerat, dipotong, dimatikan, dirubah, menjadi ciptaan yang baru. Sebab di dalam daging kita, ini ada dosa. ada kelemahan. Mata keranjang, erta, tahta, dan, wanita akan buat laki-laki. Kalau yang perempuan, jangan kira perempuan itu, tidak ada yang mata keranjang, buahnya. sebab tahun 1993, Tuhan bilang sama saya, Yusak, aku lepaskan melekat perjabulan, yang aku ikat. Dan, sejak tahun, tahun 1993, kamu lihat, perjabulan di dunia ini, luar biasa. Dan, sejak itu, saudara, saya melihat, wanita-wanita, jatuh dalam perjabulan. Justru, wanita-wanita, yang sudah kawin. Karena apa? Karena Tuhan sudah bilang, sejak tahun 1993. Maka, dari itu, saudara, kita harus menyadari, bahwa hidup kita, menjadi pelaku firman, dan, kalau kita menjadi pelaku firman, maka kita akan mati, dan dibangkitkan, di dalam dia. Nah, itu kalau kebangkitan, kita percaya Yesus, kita, watak dan perangai kita, yang lama mati, termasuk, kelemahan daging, penyakit, sifat perangai itu, semua harus dikubur. Nah, untuk mengalami kematian itu, harus mengalami proses. Dan itu tidak bisa terjadi, tanpa, karya firman, dan, rol kudus. Karena Alkitab berkata, di dalam Yohanes 15 ini, firman ku, yang membersihkan kamu. Di dalam ayat yang ke, satu, ayat tiga. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, proses untuk mematikan, watak perangai, dan penyakit, dan kelemahan daging, adalah kematian, di dalam firman Tuhan. kalau saudara melakukan firman, otomatis nanti dagingmu, kelemahanmu ini, mati semuanya, mati semua. Makanya saya bilang, caranya bagaimana, kamu baca firman, kalau kamu sudah membaca firman, firman itu muncul, itu remah, logos berubah jadi remah, itu pegang. Dan itu omongkan sama jiwamu. Jadi, jangan firman dibuat orang lain, ada, gampang, untuk ngomong, ngasih nasihat orang lain itu gampang, tapi untuk dirimu sendiri itu susah. Makanya saya bilang, kalau kamu baca firman, lalu salah satu firman itu muncul, itu remah. Itu kamu harus ucapkan, dan omongkan kepada jiwamu. Caranya, lebih gampang zaman sekarang, enggak seperti Daud, cuma dulu, hai jiwaku. Daud ngomong gitu. Tapi kalau zaman sekarang, saya ajari, ngadep kaca. Ngadep kaca, kamu lihat dirimu dewek. Yusa, firman Tuhan berkata ini, kamu, masuk. Jiwamu ngomongin, saudara. Nah, itu nanti yang membersihkan, mematikan, watak perang. Kamu kok iri hati, buat apa? Untungmu apa? Ngomong, cak bantah-bantahan dewek. Makanya dianggap orangnya dian. Tapi itu, yang menyembuhkan kamu, yang membereskan kamu. Iya toh? Sudah jubat belum? Praktek. Itu luar biasa hasilnya. Saya ngalami semua. Orang yang kanker, orang yang mau mati, ya itu, si Aris itu jubat bayangin. Umurnya 24, mau mati. Insinyur lagi. Ususnya dipotong lagi, berapa meter. Terus, aku bilang, lo kamu kok kurus kering, kayak gondol terus. Sebabnya, di bestral, di apa-apa, gondol. Gondol, pelintis sebekan. Sampai, tidak bisa tumbuh. Loh, kamu ini berapa tahun? Waduh om, sudah dua tahun, kayak gini terus. Terambut, tidak tumbuh, kurus kering. Aku bilang, waduh kamu ini bagaimana sih? Terus, saya bilang, Tuhan kasihan dong. Iya, makanya itu ajari. Ajari apa Tuhan? Suruh ngomong. Praktek. Sini, aku bilang, kamu sebudak. Benar, benar. Udah, mulai hari ini, tiap hari ngomong. Masuk kamar, kunci, cari kacanya gede. Terus, terajang. Matanya melotot ya. Apa om? Telajang. Loh, ngapain om? Ya lihat. Dari gudulmu sampai pianomu ini. Lihat, kewek. Terus, omongin. Loh, omongnya apa om? Gudul, gudul, tubuh rambut. Gitu. Ngomongnya pelan-pelan om. Tidak, keras. Gudul, gudul, tubuh rambut. Dalam nama Yesus. Jaging, jaging, tubuh. Sempurah, sepurah. Jamah. Terus, semua satu-satu. Terus, berapa menit sampai bar. Itu tiap hari lakukan. Mamai, hari kedua, Mamai bingung, kaget. Riz, kamu ngapain? Ngomong sama siapa? Kamu. Ngomong sendiri, mah. Wah, cucunya sedang. Tidak apa-apa kok, mah. Biarin, nah. Saya pikirnya, dian, tenang bucah ini. Sedara, kamu tahu, dalam waktu dua bulan, tiga bulan, saya khotbah di tempat lain. Saya tidak kenal dia. Ada di pojok, ini anak muda bilang, aku bilang, Yesus itu luar biasa. Dia bilang, amin. Aku bilang, kurang ajar. Ajar. Sampai sih, bucah ini. Muka merah, rambutnya, padat. Selesai, bilang, sini kamu. Kenapa sih, kamu kok ribut kayak gitu. Amin. Luar biasa. Kamu tak pikir-pikir gendeng. Ada yang bilang, om, om gak kenal aku tuh. Kamu siapa? Aku ini Aris loh om. Ngkong tuwek itu. Si gundol itu loh om. Loh, rambutmu kayak gitu. Lah kan om, saya nganyuruh. Dua bulan om, tiap hari, gundol-gundol. Tubuh om. Tapi di sini, nanti yang bodak, jangan bilang, ah jalan-jalan. Sebab itu, Rema, bukan, bukan lalu kamu ikut-ikutan. Saudara, sempurna. Sampai sekarang kamu boleh ketemu sama dia di Bandung. Dia kawin, dia punya istri cantik, anaknya tiga, diberkati Tuhan. Aku bilang, Rish bagaimana? Sempurna. Dokter meleksa dia bilang, ini sih muci jadu. Tidak mungkin, mungkin bagi Allah. maka dari itu saudara, maka dari itu saudara, bagaimana itu doa bisa berhasil, kasihi Tuhan lebih dahulu. Bergaul erat. Ferman Tuhan masukkan banyak-banyak. Dan kamu hidup dengan pimpinan roh Allah kudus. Ini masa ini, adalah zamannya roh Allah kudus. Perjanjian lama, itu Bapak. Perjanjian baru, Yesus, anak. Dan ini akhir zaman, adalah bagian roh Allah kudus. Kalau tiga Allah Bapak, Putra dan roh Allah kudus, sudah menyelesaikan bagiannya, pasti dunia ini. berakhir. Tidak ada tahu? Ini cara kerjanya Bapak, Putra dan roh Allah kudus. Luar biasa caranya. Kalau Bapak punya kehendak, meskipun kamu penuh dengan dosa, dan keadilan Allah mau membunuh kamu, karena kamu dosa, anak. Ferman yang akan menolong kamu. Roh Allah kudus yang akan menonton kamu. Luar biasa. Hal ini kejadian pada waktu, Musa diutus. Pada waktu, Musa diutus oleh Allah dari Mesir, Bapak berkata, Musa, pergi ke Mesir, balik, bebaskan bangsa Israel. Bawa tongkatmu. Bawa, saudara. Tapi apa terjadi? Alkitab berkata, di tengah jalan, Allah, berektiar, berusaha, membunuh Musa. Disuruh sendiri, di tengah jalan, mau dibunuh sendiri. Aku yang tanya, Tuhan, kok lucu sih? Musa mau panggil, dari tengah jalan, mau bunuh. Tuhan bilang, aku kudus, aku adil. Aku lihat Musa berbuat dosa, aku harus bunuh dia. Nanti rencana mu kan enggak jadi, harus jadi. adik Musa mau bunuh, mati. Nah iya, mati. Tapi ada jalan keluar, karena Yesus itu jalan. Ada penolong, rool kudus. Cara kerjanya bagaimana? Lalu pada waktu, Allah datang, mau membunuh Musa, dosa Musa apa? Dia lalai, melakukan firman Tuhan. Anaknya itu sudah gede, kok enggak disunat? Padahal dia mau dipakai Tuhan menjadi alatnya, harus menggenapkan firman. Jadi saudara berhatiin, kalau engkau dipanggil, pelajari firman, lakukan dulu. Jangan cuma sebagai pemberita. Engkau harus bertanggung jawab. Makanya, pendeta susah masuk surga itu kenapa? Karena begitu. Maka pada waktu, Musa mau dibunuh, karena dia lalai, menyunat anaknya. Saudara tahu, roh ol kudus, mengingatkan si pura istri. Padahal istrinya itu bukan orang Israel, enggak tahu apa-apa. Yang tahu Musa, kalau harus anaknya disunat. Peraturan, hukum Tuhan. Tetapi karena Allah yang mau, maka si pura diberitahu. Si pura diberitahu oleh roh ol kudus. Cepat ngambil pisau. Si pura kan enggak ngerti apa-apa. Ya cuma melakukan. Ngambil pisau. Potong. Kemaluan anakmu. Bayangin, suruh nyunat. Anaknya, Musa itu kawin umur 40. Lalu pada waktu diutus, umurnya Musa 80. Kawin sudah 40. Anaknya kira-kira umur piro. Paling enggak kan umur 20. Betul? Telat-telat 20 tahun lah. Umur 20 tahun. Coba. Mamai umurnya sudah berapa. Anak laki dua, umurnya terus 20. Tidur tahu-tahu di pelorot, diketok. Anak mamai umur di tengdiang. Loh, Tendangan mencelat. Lah kok, diem aja di pelorot, diketok ya, diem aja. Loh itu, di zaman sekarang ada, di bio saudara, itu dipotong biais pisau lho. Serai. Terus potongannya dengan darah itu, ditempelkan sama, jari nih Musa. Karena darah, Yesus mengucurkan darah. Penganten darah, Musa selamat. Saya bilang, Tuhan kok aneh sih? Nah itu cara kerjaku begitu. Aku adil, kalau kamu menghadap aku langsung, saya bunuh. Karena apa? Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dapat, memandang Allah, dan tetap hidup. Karena Allah maha kuat. Tapi kenapa kamu hidup? Karena kamu, aku kalau lihat kamu, lihat Yesus. Kamu ada di dalam Yesus. Sehingga kalau aku lihat kamu, mau marah kayak apa? Aku lihat Yesus. Yesusnya yang meng-cover kamu, sehingga kamu itu selamat. Permintaanmu melalui Yesus. Jadi aku yang lihat Yesus. Nah yang tahu hatiku siapa? Rohol kudus. Makanya dia berkata, jika lo engkau di dalam aku, dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja? Karena apa? Kamu tidak usah menta. Kamu cukup menghimbau. Langsung dapat. Ngerti, ngerti, ngerti. Jadi saudara itu, kalau mau berdoa sekarang, mau melakukan apapun, saudara tanya rool kudus. Kalau nanti Rema itu rool kudus sudah berbicara, firman ini, nah itu, hati-hati saudara. Sebab setan itu jahat sekali. Suatu saat, saya itu, waktu belum ganti galen ini, saya punya Mazda. Bagus. Saya ngomong gini, Tuhan-tuhan, aku Mazda kok sudah bosen ya Tuhan. Boleh ganti enggak? Boleh. Jadi, enggak minta. Boleh ganti enggak? Itu enggak minta enggak? Menghimbau. Oh boleh. Boleh Tuhan, boleh. Ada persembahan, saudara. Satu kali 50 juta, saya bilang. Waduh Tuhan, ini duit kok ada 50 juta buat apa Tuhan? Meskipun saya kepingin, saya lupa, saudara. Dan saya tidak bilang, waduh lumayan enggak. Tuhan, ini ada duit 50 juta buat siapa? Katanya mau beli mobil, mau tukar mobil. Oh ya, terima kasih. Bantongi. Kasih perpuluhan. Terus ada persembahan lagi, 30 juta. Loh Tuhan, ini 30 juta. Katanya ganti mobil. Oh ya, 80 juta. Lalu saya jalan-jalan di ruangan tamu, di tempat mobil Mazda itu. Tuhan, Tuhan, ini kalau ada orang yang ngasih, 190 juta, aku beli merci Tuhan. Yang pada waktu itu harganya 300 juta. 300 E, harganya 300 juta. Sedang turun-turunnya. Saudara tahu, saya cuma ngomong gitu, ngomong, enggak minta. kalau ada. Loh ya toh, itu menghibur lagi. Ya toh, kalau ada. Nah, jadi enggak minta. Lalu, bel berdering. Saudara tahu, ngomong apa? Pak, saya mau cari Pak Yusak. ya saya. Pak, di depan saya, itu ada uang 50 juta, sama 190 juta. Pak Yusak, boleh milih yang mana? Sayangin. Kalau kamu milih yang mana? Sebab pada waktu ada suara begitu, pilih yang mana? Kuget aku. Aku bilang, Tuhan, aku tadi kan baru ngomong. Seandainya adanya kasih. Setan langsung ngomong. Saya dulunya enggak tahu kalau itu setan. Ngomong bagaimana? Bukankah Tuhanmu sayang sama kamu? Kamu ngomong, langsung disediakan. Tapi saya bilang gini, kelop. Pikiran saya loh, kelop. Tapi hati tidak berani. Saya berdoa. Sebentar, saya berdoa. Tuhan, Tuhan, secara akal, kelop. Tapi aku hambamu, aku tidak berani. Menurut engkau bagaimana Tuhan rool kudus? Melintas disini firman. Hamba Tuhan cuma terima seper sepuluh. Langsung saya tanya, kok bisa lima puluh, mbak seratus sembilan puluh ini, Pih? Ini dua puluh persen, Pak. Karena jumlahnya semua dua ratus empat puluh. Karena dua puluh persen ini empat puluh delapan juta, saya tambahin dua juta supaya bunder. Waduh saudara. Saya bilang, oh ya sudah saya tahu. Saya cuma terima dua puluh lima juta. Yang dua puluh lima juta, saya harus salurkan, hamba-hamba Tuhan, yang seratus sembilan puluh kembali kepada kamu. Orang itu ketawa. Wah, aku lulus ya, Pak. Iya. Kamu diuji lulus, ambil lagi uangmu, yang seratus sembilan puluh. Tapi kenapa, Pak? Kok kamu ngambil jumlah dua puluh lima? Karena Tuhan berkata, aku terima seper sepuluh. Oh, kamu kok enggak kepengen yang gede sih, Pak? Sapa bilang enggak kepengen. Lo jujur, benar enggak? Enggak? Enggak kepengen, tapi enggak berani. Karena saya sadar siapa saya. Maka dari itu, saudara, perhatikan. Setelah saya letakkan telepon, saya bilang, terima kasih Tuhan. Berarti aku tidak boleh pakai emersi. Aku pakai apa? Pakai geleng. Ya sudah, saya beli geleng. Saudara tahu? Setelah itu, saya bilang, terima kasih Tuhan. Aku nurut kepadamu. Suara Yesus ngomong jelas seluruh ruangan. Itu baru hambaku. Saya itu damai sejahteranya luar biasa. Senengi luar biasa. Kenapa? Tuhan itu bangga. Dia ngomong, itu baru hambaku. Saudara, luar biasa hidup dengan Yesus itu. Tapi perhatikan, apa yang kamu minta, tidak selalu sesuai dengan apa yang Bapak minta. Tapi kalau engkau komunikasi dengan rol kudus, apa yang kamu himbau, Bapakmu pasti beri. Karena dia tahu apa yang terbaik buat saudara dan saudara. Amin. Mari kita berdoa.